Banyak yang bertanya ke Goldfather tentang bagaimana cara memulai bisnis emas. Teman-teman ini jadi konser Goldfather juga karena salah satu misi dari Goldfather adalah menemukan jiwa entrepreneurship, membina orang-orang yang ingin berwirausaha khususnya dalam bidang emas. Untuk itu simak tanya jawab Goldfather kali ini di episode yang ke-8. Disimak terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia dimanapun anda berada. Selamat sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sejahtera ya. Amin, nyorbal, alami. Nah, di episode ke-8 ini ada lebih kurang 10 pertanyaan yang ingin coba Goldfather jawab dan sebagian besar bertanya tentang bagaimana cara memulai bisnis emas. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Yang pertama ini bukan tentang bisnis emas tanya-nya. Dari Mas Dedy Setiono, Jawa Tengah. Halo Mas Dedy, langsung to the point nih. Goldfather mau nanya nih, beli emas di antam dan pegadaian dari segi keuangan murah yang mana? Nah, teman-teman, Goldfather sudah pernah sampaikan di salah satu video, kalau kita mau menghitung emas kita itu murah atau enggak, ada beberapa faktor yang perlu dicermati. Satu, paling sederhana itu jenis masnya sama ya, kalau Goldfather membandingkan sertikat ya sama sertikat. Kalau perlu sampai tahunnya harus sama, jadi apple to apple. Kalau sertikat dengan klasik itu biasanya di pasaran harganya berbeda tuh teman-teman. Ini enggak apple to apple ya, jadi sun go father dibandingkan dengan barang yang sama harganya ya, itu yang pertama. Yang kedua tinggal cek kemudian, harganya lebih murah yang mana? Kalau tadi di antam dan pegadaian tinggal cek, lebih murah di antam dan pegadaian. Atau dalam case lain, barangkali teman-teman menemui di toko A sama toko B, lebih murah mana? Tinggal ditanya aja. Nah, di toko A misalnya 1 juta, di toko B 1 juta 10 ribu misalnya, berarti di toko A lebih ekonomis atau lebih hemat. Yang ketiga teman-teman, selain apple to apple kemudian tinggal cek harganya, yang ketiga yang perlu dicermati adalah apakah ada biaya-biaya lagi untuk membeli emas tersebut. Misalnya, di toko A emasnya murah, cuma ada ongkirnya yang mahal. Nah, di toko B agak mahal sedikit, cuma enggak ada ongkirnya. Nah, kita harus hitung semuanya, mulai dari harga emas plus biaya-biaya yang timbul, sampai emas itu datang ke tempat kita. Jadi, saat membandingkan, jangan cuma harga emasnya aja guys, tapi semua komponen biaya yang timbul, agar emas itu bisa datang ke kita. Nah, jadi demikian Mas Jendi ya, mau antam atau pekadean, mau toko A atau toko B, itu tiga pedoman yang Goldfather sharing buat teman-teman. Jangan hanya sekedar lihat harganya saja, tapi hitung semua komponennya. Itu yang pertama, yang kedua dari Kang Bayu Aditya, Jawa Barat. Pertanyaannya panjang banget nih Kang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat siang Pak Goldfather, selamat siang juga. Izin bertanya, saya sudah mulai menabung emas digital di salah satu platform, oke. Lalu, saat ini semakin banyak platform yang menawarkan menabung emas dari digital, oke. Yang yang diketahui adalah, jika platform menabung emas digital itu tutup, apakah ada jaminan bahwa pengelolaan uang atau emas yang kita tabung dalam keadaan aman? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya jika sampai satu saat itu terjadi, kemana nasabah bisa mengklaim tabungan emas digital yang dimilikinya? Itu dua. Jadi pertanyaan itu dua. Dan Kang Bayu juga mau ngasih contoh, kalau di reksadana, uang atau tabungan kita terjamin di bank kastodian atau keseh. Ditunggu jawabannya dan terima kasih sebelumnya, Waalaikumsalam. Oke, Kang Bayu sebenarnya terkait dengan tabungan emas digital, sebenarnya sudah ada ketentuan dari pihak yang berunang, yaitu dari Bapak Peti. Bapak Peti itu apa? Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, tabungan emas digital semua menginduk ke peraturan dari Bapak Peti. Peraturan nomor 4 tahun 2019, terbitnya tanggal 8 Februari 2019. Nah, di ketentuan itulah Bapak Peti mengatur mekanismenya, tadi termasuk kalau di reksadana, tadi ada keseh ya, sebagai kastodianya. Kalau di tabungan emas itu, kastodianya adalah KBI, Clearing Berjangka Indonesia. Ke sana, mas, pengacunya. Jadi, untuk semua tabungan emas, pengacunya ke sana. Tapi, Goldfarb juga sudah sampaikan di salah satu videonya, nih video di atas nih, salah satu cara mitigasi risiko kalau kita jadi nasabah tabungan emas. Pertama, pelajari dulu kredibilitas penyelenggara tabungan emasnya. Kedua, yang paling mudah adalah mengukur seberapa besar kita bisa menagung risiko jika terjadi kerugian. Contoh, kita cuma bisa menagung risiko kalau kerugian misalnya 5 gram. Jadi, setiap di atas 5 gram atau 10 gram, kita bisa tarik cash atau fisiknya. Jadi, maksimum tabungan kita di salah satu platform itu ya, 5 gram atau 10 gram sesuai dengan risiko kita. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua, kita bisa split ke beberapa platform penyelenggara. Misalnya, di tempat A, 5 gram. Tempat B, 5 gram. Kan jadi lebih aman distribusi risiko. Nah, itu dia Kang Bayu ya. Beberapa teknik untuk meminimalisir risiko jika kita investasi di tabungan emas. Semoga bermanfaat ya, Kang ya. Begitu. Yang ketiga dari Mas Zainul Fadli, Jawa Timur. Tadi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Komplit nih. Mas Zainul Fadli bertanya. Oh, jika emas naik di tahun ini gara-gara virus COVID, Apakah benar? Jika virus COVID-19 hilang dan perekonomian dunia stabil, maka emas akan menurun kembali ke angka 800-an. Bisa jadi. Jika iya, solusinya bagaimana? Apabila saya terlanjur beli emas di harga 1 juta ke atas, sementara saya tidak mau rugi. Gue harus catat ya. Jadi Mas Zainul Fadli, Jawa Timur tidak mau rugi. Oke, buat teman-teman sebenarnya investasi itu kan punya beberapa tingkat risiko. Mulai yang dari secure yang paling aman sampai dengan yang paling tinggi risikonya. Dan yang perlu kita ingat adalah risiko ini berbanding dengan tingkat profit. Biasanya seperti itu. High risk, high return. Kalau low risk, ya low return. Tapi kalau nggak mau rugi sama sekali ya, golf ada cuma bisa kasih pandangan begini. Kalau beli emas, ya itu sudah ada potensi risiko rugi. Apalagi kalau jangka pendek. Jadi berinvestasi lah emas untuk jangka panjang. Karena berdasarkan grafik, lihat aja 10 tahun terakhir, grafik emas jangka panjang cenderung naik. Itu yang pertama. Yang kedua, teknik kalau nggak mau rugi, ya. Lihat di video gue baru tentang kuisional profit risiko. Berarti kalau Mas Zainul Fadli termasuk yang profit risikonya secure nih. Tidak mau ada risiko penurunan nilai investasi. Kalau gitu, solusinya. Kalau kita punya uang 1 juta atau lesen 10 juta, itu didepositokan dulu, Mas. Nanti deposito ini kan akan dapat bagi hasil kita dari depositonya. Bagi hasil itulah yang kita belikan emas. Sehingga pokok investasi kita tidak akan berkurang. Tetap 10 juta. Paling itu yang bisa Goldfather sarankan, kalau nggak mau rugi. Investasi ada risikonya. Begitu juga kalau nggak investasi. Risikonya juga ada. Silakan dipertimbangkan ya. Mas Zainul Fadli dari Jawa Timur. Itu pendapat Goldfather. Keputusan ada di tangan masing-masing. Ya, berikutnya nomor 4. Dari Bunda Khaza, Banten. Wah, halo Bunda Khaza. Saya baru mulai membeli emas LM 2 tahun ini. Namun saat saya mau ajak keluarga ikutan membeli emas, ada yang mengatakan, kalau membeli emas secara online itu riba. Yaitu contohnya transfer hari ini, baru dikirim kurir 2 hari kemudian. Padahal karena bekerja, saya tidak punya waktu untuk membeli di toko emas atau pegadaian. Mohon masukannya. Baik Bunda Khaza di Banten yang sudah mulai investasi emas 2 tahun ini, kalau sejauh yang Goldfather ketahui, ada beberapa pendapat. Ada yang melarang, ada juga yang membolehkan. Tinggal Bunda pilih yang mana. Kalau yang membolehkan, ya berarti silakan bertransaksi secara online. Kalau Bunda juga tidak ingin bertransaksi emas secara online, coba cari toko yang memberikan layanan atau jasa perwakilan. Jadi kita bisa mentransfer dulu ke wakil. Ya dari staff atau karyawan toko tersebut, nanti yang bertransaksi karyawan toko itu, si A misalnya. Jadi Bunda ngirim uangnya ke si A, nanti si A yang bertransaksi dengan toko. Setelah itu, si A akan ngirim emasnya ke kita. Itu salah satu solusinya. Nah kalau golfernya digudak emas, bisa melayani berbagai keyakinan teman-teman semuanya. Itu ya Bunda. Yang kelima. Dari Ansar Pebriasa Saputra, Kalimantan Timur. Wow. Halo Mas Ansar. Jauh nih Kalimantan ya. Halo tim. Mudah-mudahan ada rejeki bisa ke sana lagi. Pertanyaannya simpel. Bisakah emas 24 karat kita olah jadi cincin? Dan di mana? Rims. Jawabannya bisa aja. Terus di mana? Ke toko emas lah. Ke pandai emas, ke pengrajin emas. Nanti emasnya diolah. Dijadikan cincin. Namun catatannya adalah, kalau emas 24 dijadikan cincin tanpa ada tambahan logam lain, maka kecenderungannya nanti cincinnya lembek, gampang, penyok. Gitu. Dulu Golfaru bikin cincin buat istri juga begitu. Kadar emasnya tinggi kan, jadi penyok-penyok. Begitu ya. Mas Ansar, semoga menjawab. Cari toko emas atau pengrajin emas terdekat, kasih bahannya, disuruhkan modelnya, Insya Allah jadi deh tuh. Cuma ya itu, lembek. Yang ke-6 dari, Kak Natalia Ginting, Banten. Halo Kak Natalia, apa kabar? Selamat sore mas. Yang mau saya tanyakan adalah, saya baru mulai menabung emas sekitar 1 bulan, dengan target untuk biaya menikah. Namun semakin hari harga emas relatif turun, dan saya membeli emas ketika itu, harga program hampir mencapai 1 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, apakah sebaiknya saya tetap menabung emas di tengah harga jual yang relatif turun? Atau lebih baik saya jual saja? Terima kasih. Kak Natalia, kalau kita sudah punya tujuan yang jelas, misalnya di konteks ini, tujuannya adalah untuk biaya nikah. Misalnya 100 juta, kemudian ada tenggat waktunya, yaitu misalnya 5 tahun, kemudian 100 juta ini kan dikonversi, jadi emas berapa? Kira-kira 100 gram. 100 gram dibagi 5 tahun, per tahun berarti lebih kurang 20 gram. 20 gram tinggal dibagi 12 bulan, nah itu berapa? Nah, kalau harga emasnya turun, sebenarnya kan kita menjadi lebih mampu buat beli banyak sebenarnya. Jadi kalau golf fadda tetap fokus kepada gram emasnya. Itu yang disebut, kalau kata guru-guru kita, gradual buying. Jadi, ada yang kita mau beli 1 juta, yaudah, gak apa-apa. Berikutnya harga emas turun, mungkin belinya di 950, berikutnya 900, 850, 800, nanti kalau tiba-tiba naik ya, beli aja sesuai dengan target 100 gram kita, gitu, ya fokus ke target, ya, dengan teknik gradual buying, beli setiap bulan, setiap periode, saat kita punya uang, ya, begitu Kak Natalia, yang ketujuh adalah, nah, ini dia nih, dari Mas Zudan Trisnawan, Yogyakarta, Mas Zudan Trisnawan bertanya, kalau mau bisnis emas, berarti kita harus tahu, harga emas terupdate setiap hari, gitu ya mas? Iya, udah, jawabannya gitu, aja simple, namanya juga pedagang emas, kita harus tahu dong, harga emas setiap hari, gitu Mas Zudan ya, next, Kang Hadi Rohman, Banten, oh Banten lagi nih, coach, kalau punya modal kecil, buat usaha emas yang kecil, kira-kira bisa gak? bisa, ya, yang penting ada kemauan, Anda punya modal kepercayaan, Anda insya Allah bisa, bisa bisnis, ya, itu Kang Hadi Rohman, Banten, yang ke sembilan, mau tanya om, saya baru mulai nabuk emas digital, nah, yang jadi pertanyaan, kenapa setiap aplikasi, harga emasnya beda-beda, dari Bank Reswan DKI Jakarta, jawabannya simple, karena beda toko, beda harga, itu biasa, ya, gue pada misalnya beli air mineral, merek tertentu, ya, antara di warung dekat rumah, dan di minimarket, bisa beda, barangnya sama, ya kan, kenapa? ya beda toko, hitung-hitungannya beda lah, dapat sumbernya beda, kebijakan labanya beda, biaya operasional beda, sehingga kemudian, harga jual ke konsumennya beda, sesimpel itu mas, ya, sepuluh, bagaimana agar bisa mendapatkan hantam, dengan harga di bawah standar, apa bisa harga reseller, dari, Kang Wira Herlambang, Jawa Barat, waduh, pertanyaannya, ya, pertama, Kang Wira, Golfada mau ingatkan, kita semua ini suka emas murah, tapi hati-hati, jangan emas yang murahan, ya, maksudnya, apa emas murahan? itu misalnya, kemarin kasus-kasus yang Golfada lihat itu, ada penipuan dengan harga, hampir setengah harga yang wajar loh mas, ujung-ujungnya emasnya gak datang, ya, hindarilah teman-teman, belilah dengan harga yang wajar, tapi, bukan berarti kita gak bisa dapat emas murah, ada kok teknik-teknik dapatin emas murah, lebih kurang ada lima teknik, untuk mendapatkan emas murah, kalau di grup keluarga mesinnya, diajarkan baru satu, yang empat lagi nih, diajarkan di grup trending bisnis emas, ya, level basic udah dapet, lima teknik mendapatkan harga emas murah, seberapa murah? pokoknya murah, sehingga kita bisa jual lagi, dapet cuan, tapi bukan murahan, Golfada semua ajarin, sesuai dengan ketentuan, ya, biar kita bisnis kan mau panjang, jadi kita harus aman, ikuti ketentuan atau peraturannya, identifikasi risiko-risikonya, dan cari solusi untuk pencegahan risiko-risikonya, itu yang Golfada ajarkan di training, bonus 2 pertanyaan lagi ini, tapi isinya sama, yaitu dari Bang Rudy, Sumatera Utara, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Golfada, Waalaikumsalam, mau tanya bagaimana, tips dan trik, cara sukses jadi penjual emas, baik emas kecil-kecil, maupun emas batangan besar, terima kasih, kemudian dari Mas Yusuf, pelajar di Jawa Timur, sama juga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi, mau izin bertanya, Coach, pengen bisnis mas, tapi bingung, pengen mulainya dari mana, soalnya mumpung masih muda, pengen mau jadi pebisnis mas, tapi gak tau mulai dari awalnya, soalnya masih bingung, ya, bingung, ya, Mas Yusuf, jadi, Bang Rudy di Sumatra, dan Mas Yusuf di Jawa Timur, ingin mulai bisnis mas, cuma gimana caranya, caranya, teman-teman, di beberapa brand, mas itu membuka peluang, untuk jadi reseller, ya, teman-teman, bisa cek di website masing-masing, ada brand-brand mas, yang membuka peluang, menjadi reseller, seperti, mas-mas yang ukuran kecil, ada mas mini, mini gold, TOA gold, big gold, nah, yang lain, goldfader belum tau, apakah buka peluang reseller, atau enggak, tapi, beberapa brand itu tadi, yang goldfader sebutkan, setau goldfader itu, membuka peluang, untuk berbisnis mas, silahkan cek ke website-nya, silahkan cek di youtube-nya, bagaimana cara berbisnis mas, dengan brand-brand, tersebut, itu yang pertama, yang kedua, kalau memang ingin serius, jadi pedagang mas, goldfader juga memahami, bahwa, tempat trainingnya, masih jarang di Indonesia, bisa kunjungi, di gudangmas.com, pilih, kategori menu, lalu produk, lalu ada disitu, training bisnis, emas, teman-teman, bisa ikuti disitu, yang untuk level basic, ada delapan materi dasar, khusus, buat teman-teman, yang serius, mau jadi, pedagang emas, dan sekolahnya, belum ada di tempat lain, teman-teman, jadi, silahkan kunjungi, gudangmas.com, pilih menu, produk, pilih training online, disitu ada training level basic, buat teman-teman, yang ingin belajar bisnis emas, sebaik, pemenangnya adalah, Bunda Khaza, dari Bantul, selamat ya Bunda, dapat hadiah, cuma hadiah, kaos buat, kaos goldfader nih, kasih, ke anaknya boleh, ke suaminya boleh ya, nanti di hubungi dari, tim goldfader ya, dan buat teman-teman, yang masih ingin, bertanya ke goldfader, isi link di bawah ini, di deskripsi video ini, ada link buat bertanya, ya jadi, kemungkinan besar, akan dijawab, kalau teman-teman, nanyanya di situ, karena lebih terdata, di administrasi, kami gitu ya teman-temannya, itu, jadi jangan ragu-ragu, dan buat teman-teman, yang mau ikut, training bisnis emas, juga ada linknya, di deskripsi video ini, bisa klik, ya tinggal klik, lalu pelajari informasinya, dan kemudian silahkan, putuskan, sendiri, itu dari goldfader, take up and buy gold, before it's too late, one family, one kilo for better, Indonesia, cahayanya bagus, baru sekarang guys, cakep banget ini, dah, Assalamualaikum, gudangemas.com, tambah sekeping lagi, selamat menikmati,